Hai jadi guys dipusirnya punya tujuh warna tinggal kamu cocokin aja dengan kondisi mood kamu itu bagaimana Halo guys jumpa lagi di papio channel jadi kali ini saya akan mereview diffuser buat yang belum tahu kita Google aja apa itu diffuser Oke jadi di pusat itu adalah suatu perangkat yang dirancang untuk mengolah tetesan essential oil yang telah dicampur dengan air nantinya akan dijadikan uap halus dan disebarkan ke dalam ruangan ini ini tujuannya untuk menjaga kelembapan udara di ruangan ber-ac terus juga bisa untuk menyebarkan aromaterapi jadi kamar kamu itu nanti suasananya seperti spaspa gitu jadi efek relaksasi dan itu juga berguna sekali loh untuk kamu-kamu yang susah tidur so kamu harus cobain pakai diffuser jadi di pusat ini saya beli di shopee ya harganya cuma 129.000 untuk essential oilnya harganya mulai dari Rp20.000 sampai Rp40.000-an dan juga banyak pilihan aroma tadi aroma buah bunga dan aroma-aroma natural lainnya ya itu tergantung secara kamu suka yang mana link pembelian bisa kamu cek di deskripsi ini sudah ada saya taruh dan saya juga mau disclaimer nih kalau video ini bukan untuk mendiskreditkan atau mempromosikan produksi seller ya semua ini review jujur langsung dari saya sebagai user produknya Oke mari kita langsung lihat aja produknya gimana ya ada buku manual instruksi terus ini dia diffusernya warna warna putih ya dengan logo tafer humi H24 Hai di dalamnya ada remote dan adaptornya juga warna putih Ayo kita cek langsung ada apa aja di body diffusernya di sini ada tombol mix atau timer terus tombol like dan yang ada led mix kontrolnya dan led timernya dimulai dari 10 detik 2 jam dan 4 jam terus di bagian bawah ada lubang soket adaptor ada lubang funnya juga ada empat pet karet untuk dudukannya biar nggak licin ya di bagian tutupnya ada lubang untuk mist atau semburan kabut bisa diputar arahnya kemana aja sesuai selera sih tutupnya ini enggak ada kuncinya ya jadi bisa langsung dicopot aja di sini ada tanda ukuran isinya 100 mili 200 mili sampai 300 mili untuk maximumnya lalu ada lubang outlet udara dari bawah untuk di bagian tengah ada lubang untuk semprotan uap atau ini bisa juga dibilang ini lubang chip ultrasonic nya ya ini nanti yang akan menghasilkan uap pada airnya Hai mari kita cek bagian adaptornya jadi ini outputnya 24 volt ya tidak sama dengan output charger HP kalau HP rata-rata sih itu di 5 volt jadi kamu jangan coba-coba pakai charger HP kalau misalkan yang bawaannya ini rusak atau hilang nanti bisa merosak mesin karena udah jelas jauh banget ya antar 5-24 volt lebih baik kamu cari adaptor yang lain dengan besaran yang sama 24 volt di marketplace Tokopedia atau Shopee dari harga 10.000-15 ribu sih sudah dapat yang bagus jadi gampang kok kosa takut setelah semua dicek kemarin kita langsung coba pakai diffusor nya let's go ini saya isi dengan air masak ya sebanyak 100 mili ingat harus air yang dimasak atau air minum kemasan juga bisa jangan pakai air keran kenapa karena masih banyak baterai yang tergantung di air keran nantinya akan akan disebarkan menjadi uap pasti dong kita nggak mau nanti paru-paru jadi sakit karena hirup air yang kotor jadi jangan coba-coba pakai air keran langsung ya untuk essential oilnya tergantung selera kamu kalau standarnya ini sih 100 mili harusnya empat tetes udah lumayan wangi tapi kalau kamu rasa kurang kuat aromanya bisa ditambahin sesuai maunya gimana kembali kamu yang penting essential oilnya pastikan dia merata tersampur dengan air kamu aduk aja pelan-pelan sebelum dipakai sebagai informasi nih diffusor ini pakai power adaptor ya bukan baterai yang bisa dicabut-cabut jadi begitu kamu cabut adaptornya ya diffusornya pasti akan mati langsung aja kita nyalain pakai tombol atau tanpa remote untuk tekan tombol mix atau tam pertama kali diffusor akan menyala tanpa lampu LED dan tanpa timer tekan tombol mix atau time kedua kali LED akan 10 detik menyala dan akan mati atau jeda dengan 10 detik untuk tekan tombol mix atau time yang ketiga kali berarti uapnya akan bekerja selama dua jam tanpa jeda terus untuk tombol mix atau time yang keempat kalinya akan bekerja selama empat jam tanpa jeda terus kamu bisa tekan tombol like-nya untuk hidupin tambien like-nya tekan like pertama ambient like-nya akan nyala secara otomatis berganti warna untuk berhenti di warna kesukaan kamu kamu bisa tekan lagi tombol like-nya nanti otomatis akan berhenti di posisi tepat kamu tombolnya nanti kamu tekan untuk kematian ambient like-nya tinggal tekan tombol like kurang lebih 3 detik dan untuk pilihan warna ada 7 warna dengan masing-masing warna ada dua jenis intensitas terang cahaya yaitu redup dan terang berarti kamu bisa pilih warna merah terang atau merah redup hijau terang atau hijau redup dan sebagainya Oke habis itu kita beralih ke remote tombol on off untuk nyala dan mati terus ada intermittent untuk beralih ke mode jeda 10 detik Hai lalu ada mode continuous itu untuk masuk ke mode default tanpa timer ya berarti misalnya hidup terus lalu ada timing untuk ganti mode waktu dua jam empat jam atau tanpa waktu Hai lalu sebelahnya ada tombol big atau small untuk kekuatan semburan uapnya ya ini perbedaannya juga tidak terlalu terlihat Hai dan terakhir ada tombol like mode perintah like-nya yang diremot dengan yang di bodi tombol difusor sama pertama hidup kemudian otomatis kemudian tekan kembali akan berhenti di warna yang kita tekan jadi kamu tinggal pilih aja Hai 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 dan juga ada beberapa tips lagi dari saya mengenai diffuser ini pertama jangan biarkan diffuser ini terisi air kalau kamu enggak pakai dalam waktu lama misalkan kamu tinggal kerja seharian terus malamnya kamu pakai lagi jangan ya bro sis selain dapat merosak plat chip ultrasonic nya kemungkinan untuk tumbuh lembut dan bakteri lainnya akan menjadi lebih besar kedua setelah pakai diffuser ini kamu harus yakinkan bersihkan wadahnya pastikan bersih keringnya untuk sisa-sisa airnya bisa kamu bersihkan pakai lapca moist atau bahasa kerennya lapkan ebu dan untuk bagian plat chip ultrasonicnya cukup membersihkan aja pakai kapas yang udah dikasih alkohol biar essential oilnya yang ngendap itu bisa terangkat semua Nah itu dia tipsnya biar dipusirnya tahan lama dan manfaat baiknya juga kita dapat tanpa membahayakan pernafasan kita ini bro dan sis Hai Nah untuk kamu yang punya masalah alergi dengan debu tungau dan kotoran-kotoran halus lainnya kamu bisa cek alat untuk membersihkan masalah itu semua alatnya sudah saya review dan videonya ada ada di atas ini silahkan kamu klik aja tonton sampai habis ya Hai sebelum masuk ke plus dan minusnya ada banyak pertanyaan juga nih yang sering ditanyain tentang diffuser apalagi kalau bukan Bang dipusirnya wangi enggak sebelum saya jawab diffuser ini dipakai untuk ruangan berhasil ya kalau di ruangan terbukai sama aja sia-sia fungsinya kita nggak dapat sih terus untuk wangi dan enggaknya tergantung contoh ada tekeran air dan jenis essential oil yang kamu pakai kalau kamu pakai yang murah pasti butuh banyak essence-nya buat 100 mili aja bisa berapa tetes harga emang enggak bohong itu pendapat saya pribadi Hai jadi setelah pemakaian satu minggu saya udah ngerasa yang plus dan minusnya dari diffuser toughware ini untuk minusnya sih yang pertama kapasitasnya hanya 300 mili kurang lebih cukup untuk 4-5 jam jadi kalau untuk dibawa malam di kamarnya tidur itu sih kurang sedikit Hai tapi tenang aja kamu usah takut dipusir ini sudah dilengkapin teknologi anti-dry protect yang berarti dipusirnya nanti akan mati otomatis kalau airnya habis Nah untuk air yang 500 mili sih itu mungkin cukup buat satu malaman 8-10 jam kita masuk ke bagian plus untuk plusnya pertama desain unik tidak monoton lebih ke arah futuristik gitu jadi kesannya kamar kamu ada kesan techno tapi tetap kalem soft gitu terus lalu ambian like nya terangnya pas nyaman di mata kalau kamu membawa malam untuk tidur lalu ada suaranya halus nggak bising ya enggak mengganggu dan yang terakhir dengan harga 119.000 ini like sekali ngatus kamu punya yang pengen ruangan kerja atau kamarnya ada sensasi relaksasi dan aromaterapi yang pastinya bikin tidur makin nyenyak kamu harus coba punya ini Oke jadi itu itu semua rangkuman review dari saya tentang diffuser tafer homi h24 ini like jika kamu suka share informasi ini korang banyak dan terima kasih yang udah subscribe dengan subscribe berarti kamu udah mensupport kami dan bikin kami jadi makin semangat untuk posting konten-konten informatif lainnya terima kasih sebesar-besarnya dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati